Terima kasih Anda sudah menonton video ini, dan terima kasih pula untuk dukungan subscribe dari Anda. Kodagons dikabarkan meminta agar pertandingan seri A antara AC Milan dan Spezia selasa dini hari kemarin di San Siro dimainkan ulang. Laga kontra Spezia telah diwarnai kontroversi wasit yang membuat Rossoneri kehilangan 3 poin lantaran wasit Marco Sera meniup peluit terlalu awal atas pelanggaran yang terjadi pada Antirebic pada masa injury time saat kedudukan masih imbang 1-1 sebelum Junior Messias mencetak gol yang akan membuat skor menjadi 2-1. Kodagons kini turut bersikap atas insiden tersebut dan mereka telah meminta secara resmi untuk mengulang pertandingan. Asosiasi ternama tersebut mengatur pengguna dan konsumen dan mereka pun mempublikasikan yang secara formal meminta Liga Seri A mengulang laga tersebut lantaran kesalahan yang berakibat fatal pada semua pihak terlibat. Milan Spezia dikondisikan oleh kesalahan teknis yang sangat serius oleh wasit. Tak diragukan lagi insiden tersebut telah merugikan fans dan kompetisi sepak bola secara teratur. Hujar mereka. Presiden Kodagons Marco Donzelli menyatakan, Kami akan secara formal meminta FIGC untuk mengulang pertandingan demi melindungi jalannya kompetisi olahraga reguler dan fans yang memiliki hak menghadiri pertunjukan olahraga yang bebas dari kesalahan teknis. Aturan sendiri menyebutkan adanya kemungkinan tersebut jika wasit mengakui kesalahan teknis. Namun yang menyusun kesalahan seperti itu tidak jelas dan mengulang pertandingan akan menjadi presiden yang berani dan berbahaya. Menurut pemberitaan dari Laga Zeta de la Sport, Laga Milan Contraspezia tidak bisa diulang dan bahkan tidak bisa merujuk pada gol yang dianulir mengingat Mesia secara teknis mencetak gol setelah wasit meniup peluit pelanggaran. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!